Sikap Presiden Jokowi tak ucapkan selamat dan kirim karangan bungan di hut PDIP tengah jadi sorotan. Diketahui Presiden Jokowi berhalangan hadir di hut PDIP lantaran sedang kunjungan dinas ke Filipina. Namun di tengah kunjungan dinasnya tersebut, Presiden Jokowi rupanya sama sekali tidak mengucapkan selamat untuk hut PDIP. Bahkan tak ada pula kiriman karangan bunga dari sang Presiden di acara hut PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut Hasto, yang terpenting bukanlah ucapan yang diberikan kepada PDIP. Tetapi bagaimana Jokowi sebagai seorang pemimpin harus tetap berkomitmen kepada rakyat bukan kepada keluarganya. Diketahui, hut ke-51 PDIP sendiri digelar secara sederhana. Ultah tahun ini mengusung tema, Satyam Eva Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang. Dalam acara hut tahun ini, PDIP hanya mengundang 51-1 orang undangan tamu VVIP. Beberapa undangan yang hadir di antaranya Wakil Presiden Maruf Amin, Capres Ganjar Pranowo, dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berulang kali menyinggung pentingnya netralitas TNI Polri dan aparatur negara untuk netral di pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi soal Presiden Jokowi Dodo yang tak memberi ucapan selamat ulang tahun ke PDIP baik lewat karangan bunga ataupun rekaman video. Ganjar menduga bahwa Jokowi lupa memberikan ucapan selamat lantaran saat ini tengah disibukan dengan kunjungan kenegaraan di Filipina. Terima kasih telah menonton!